Terima kasih telah menonton Di pertaruhkan di ajang skala sepak bola internasional Memang penolakan terhadap tim Nas Israel yang harusnya berlagak di Indonesia Di Piala Dunia U20 sampai dengan saat ini masih terus terjadi Bahkan pemerintah sedang berupaya untuk melobi FIFA Agar Indonesia tidak dibatalkan menjadi Piala Dunia Tapi ditegak berbagai penolakan terhadap kehadiran tim Nas Israel Kemudian muncul pembatalan pengundian Piala Dunia U20 Yang sejatinya akan berlangsung di Bali Artinya apakah kemudian hal ini akan membuat Indonesia batal Menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Atau sejatinya bagaimana ya jalan tengah Agar kemudian Indonesia tetap bisa menggelar Piala Dunia Dan juga bisa bermain tim Nas kita di Piala Dunia U20 Namun juga mengakomodir berbagai penolakan yang ada Kita akan bahas langsung di meja catatan demokrasi Tapi sebelumnya saya ingin sapa dulu sejumlah mahasiswa-mahasiswi Dari Universitas Jayabaya Nanti kita akan libatkan teman-teman mahasiswa disini Bisa berinteraksi bertanya langsung kepada narasumber kita Langsung saja Maria kita kenalkan para narasumber yang ada Bang Arya Sriniga Silahkan Bang Ini yang muter-muter di semua TV nih Untuk menjawab bagaimana upaya pemerintah upaya Indonesia untuk tidak digagalkan ya Ini dia yang wajahnya lagi seliuran di media ya Langsung saja dari ujung saya perkenalkan ada Prof. Hamkahak Selaku politisi senior dari PD Perjuangan Waalaikumsalam Dan juga sudah hadir ada Mbak Mahfud Sidik Sekjen Partai Glora Wah gelarnya udah beda Dan juga ada Bang Novel Bapu Min Wah Sekjen PA212 Sekaligus kemarin sempat melakukan pendemo penolakan Israel ya Bang ya Kami juga menghadirkan The X-Cope SSI Terima kasih banyak Bang Arya Sinulingga Yang sepertinya dalam hari-hari ini luar biasa Bang Pasti banyak wartawan yang ingin tahu juga Bang Sejauh ini progresnya bagaimana setelah mengirim ketemu PSSI ke FIFA Kemudian kami juga mengundang aktivis pro Israel Mbak Monik Rikers Selamat malam Mbak Monik Dan juga ada pengamat sepak bola Bang Akmal Marhali Selamat malam Bang Akmal Kita mau langsung ke Bang Novel Bapu Min Yang sepertinya menolak keras sejak awal Masih wacana sampai dengan saat ini Bang Sampai akhirnya drawing di Bali Ditunda Dibatalkan bahkan bahasa FIFA Apa sebenarnya yang diinginkan Ini kan olahraga Bang Jangan campur adukan dengan urusan politik Bang Novel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillah walhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan di malam hari ini Kita bisa berkumpul bersama Untuk bisa mencari solusi Menuntaskan permasalahan timnas Israel Khususnya untuk U20 Dalam Islam olahraga sangat diperlukan Bahkan sangat dianjurkan Olahraga bentuk apapun Selama olahraga itu tidak membuat modorot Bagi diri sendiri Bagi negara, bagi bangsa Begitu juga olahraga ini jangan sampai Mersak daripada rasa kemanusiaan kita Kita suka sepak bola Bahkan kita sering main sepak bola Dari kecil sampai kita pun Di organisasi kalau berkumpul Ataupun bagaimana Pasti olahraga favorit kita bermain bola Tapi dengan bermain bola ini Harus kita punya rasa simpati Rasa kepedulian Rasa kemanusiaan Rasa berbagi Apalagi Indonesia ini Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa Dan juga di dalam undang-undang Pembukaan undang-undang dasar 1945 Segala penjajahan di muka bumi Di atas muka bumi harus dihapuskan Nah semangat olahraga ini Harus kita dukung Tapi untuk salah satu timnas Yang betul-betul kita melihat Sudah tidak punya rasa kemanusiaan Yang sudah betul-betul sangat membahayakan Dan ini gak bisa dilepaskan dari kepentingan politik Membawa Israel ke sini adalah Legitimasi untuk Israel Untuk bisa diakui di seluruh dunia Bahwa Israel bisa diterima oleh dimanapun Karena Indonesia sudah harga mati Menolak penjajahan Apalagi ini gak selesai-selesai Menasib umat Islam di Palestina Dipertaruhkan sampai saat ini Karena bagaimanapun Ketuhanan yang Maha Esa Ini Indonesia menolak Atas segala penjajahan Kebiadaban Aksi-aksi terorisme Yang dilakukan Israel Yang merampas tanah dari Palestina Artinya Artinya Mendatangkan timnas Israel ini sangat berbahaya Pertama sudah Membuat gaduh Indonesia Begitu juga memecah belah bangsa Indonesia Kalau untuk memecah belah Indonesia ini Seharusnya kita kesampingkan Karena gak penting-penting banget Bisa diselenggarakan Tapi Israel Dinonaktifkan Atau tidak didatangkan Selesai Bisa ini dari mana bang? Kenapa? Bisa ini dari mana? Karena aturan semua kan kita mengacu pada tiba Betul mungkin diselenggarakan disini Mungkin ada dispensasi Ada ruksoh Pengecualuan Bisa Dengan waktu yang mepet ini? Ya ada waktu yang mepet ini bisa Mungkin di luar Indonesia Bikin mungkin di Peru Atau di mana Yang sejalan dengan Kebijakan Israel Karena kalau kita mendukung Daripada hadirnya Israel Yang bukan Indonesia Ini urusan Dipentingan dengan olahraga saja Ini rasa kemanusiaan Gak perlu bawa-bawa agama Artinya mendatangkan Israel Mendukung Langkah-langkah Pembunuhan terorisme Dan kita menutup Apapun Keuntungan-keuntungan Yang diperoleh Israel Karena keuntungan yang diperoleh Israel Saat ini Adalah sangat membahayakan Kenapa? Sangat membahayakan Apa yang mereka untungkan Israel mereka untungkan Mereka akan beli senjata Mereka akan beli peluru Mereka akan menghantam Umat Islam yang ada di Palestine Sudara Dan ini sangat berbahaya Bang Novel Kalau berbicara soal cabang olahraga Sebelum masuk ke sana Bang Novel Karena ini bukan pertama kali Israel datang ke tanah air Ada cabang olahraga badminton Panjang tebing Itu juga pernah terjadi di Indonesia Israel tidak datang ke tanah air Betul Saat ini kan mungkin media kan terbuka Mungkin dulu kita masih tertutup Ataupun masih belum ada ormas-ormas yang kritis Nah sampai saat ini sudah terbuka luas Pada saat itu Bang Novel belum kritis atau bagaimana? Waktu itu kita juga belum mungkin Belum ada perhatian ke sana Mungkin juga belum melek medsos Belum melek media Kita mungkin fokus untuk urusan yang lain Akan tetapi ini sudah menjadi ramai Aduh Bahkan sudah banyak penolakan Gubernur Bali sudah menolak Gubernur-gubernur yang ada sudah menolak Partai-partai termasuk PDIB sudah menolak Artinya harus didengarkan Aspirasi rakyat Indonesia Ini adalah rasa kemanusiaan Jangan dicabik-cabik rasa kemanusiaan ini Dengan mendatangkan pembunuh Dengan datangkan teroris Menerima Israel adalah pengkhianat konstitusi Pengkhianat negara Pengkhianat bangsa Termasuk orang-orang yang mendukung pembunuhan dan penjajahan Termasuk orang-orang yang mendukung daripada langkah teroris Ini harga mati Itu sikap Indonesia Tapi yang terbaru ada statement dari Duta Besar Palestina di Indonesia Yang tidak mau ikut campur Yang tetap membiarkan Itu merupakan aturan FIFA Kenapa kita tunduk saja pada aturan FIFA Regulasi Federasi Sepak Bola Dunia Betul Olahraga Kan saya bilang ada pengecualian Kita gak menantang daripada FIFA Kita mendukung karir Indonesia Untuk langkah-langkah Posisi-posisi Untuk memajukan daripada olahraga Indonesia Kita dukung Bisa negara-negara yang lain Karena pasti gak mungkin Gak ada misi politik LGBT saja saudara bisa ditolak kemarin Di Qatar Begitu juga Malesah menolak Nah ini Indonesia Gak mungkin harus bisa menerima Indonesia Bisa merupakan Islam Yang terbesar di dunia Islam rahmatanil alamin Islam menolak penjajaan Pembantaian Langkah-langkah terorisme yang dilakukan Ini sangat berbahaya Sama juga kita mendukung terorisme Mendukung pembunuhan Ini pengkhianatan terhadap negara Ini pengkhianatan terhadap Pancasila Ini pengkhianatan terhadap undang-undang Kalau mau memaksakan datang ke Israel Orang jangan tinggal di sini Silahkan tinggal di Israel saja Atau negara lain sudah Di Indonesia ketuhanan yang maesat Kita harus berdasarkan ketuhanan yang maesat Mau olahraga Mau politik Mau budaya Jangan pernah lepaskan ketuhanan Yang maha esat Sudara Takbir Kita sudah tangkap maksudnya Bang Novel Tapi apakah semudah itu Mas Akmal Kemudian kita bisa memindahkan Ketuan Rumahan kita Piala Dunia U20 Dengan timnas kita Sudah berlatih sebegitu semangatnya Hingga detik saat ini Maaf bukan untuk memindahkan Ketuan Rumah Kita tetap terima Cuman harus untuk Israel Dikecualikan Atau justru mungkin bisa seperti itu Ya sepak bola punya aturan tersendiri Yang namanya law of the game Sepak bola juga punya Kedaulatan tersendiri Yang mereka punya aturan-aturan sendiri Dalam konteks Lex Sportiva Ini yang harus kita pahami bersama-sama Sehingga kemudian Sepak bola itu sangat alergi Dimasukkan unsur-unsur politik Kenapa? Karena sepak bola jargonnya Football for unity Football untuk persatuan Dan lewat Piala Dunia Persatuan ini akan coba dibangun Lewat sepak bola Itu yang pertama Yang kedua Kalau bicara Israel Tadi sudah digambarkan banyak Kalau kemudian Pak Nopel Bakmukmin bilang Kita belum Baru kemarin kok Februari Atlet Mikhail Yakovlev Di situ loh Piala Drum Jakarta Kemudian bulan Januari Atlet menembak dari Israel Kemudian akhir tahun 2022 Ada atlet dari Apa namanya Panjat Tebing Panjat Dingding Kemudian di Union Inter Union Parliamentary 20-24 Maret 2022 Nah kalau mau bicara soal politik Yang tepat adalah Di Inter Parliamentary Union Kemarin Di sana di IPU Itu yang paling pas Bukan di sepak bola Nah kalau bicara Israel Di sepak bola Ini saya kasih tahu juga Biar pemahamannya ada Pelatih Pelatih Palestina Itu orang Israel Namanya Azmin Nasser Orang Israel Kemudian Striker Sekarang Pemain Israel Itu ada orang Islam Bahkan Striker utama Yang namanya Ahmad Salman Itu orang Islam Setiap kali cetak gol Dia selalu suju syukur Kemudian ada Saadia Bahkan kaptennya Nabris Sabki Itu juga orang Islam Artinya ada Saudara-saudara Islam Juga kita di sana Kalau mau bicara Konteks Islaman Konteks agama Kalau kemudian Dibilang ini Kita Apa namanya Dianggap Kemudian kita Mendukung Israel Jelas tidak Presiden Jokowi Tadi sudah menyatakan Kita tegas Bahwa kita Mendukung Kemerdekaan Israel Seperti apa yang dikatakan Oleh Kemerdekaan Palestina Seperti apa yang dikatakan Oleh Zuhair Al-Sun Bahwa dia katakan Nahnu Nu'minu Layu gayir Bahwa kami percaya Dan tidak akan berubah Indonesia akan mendukung Kemerdekaan Israel Itu fakta Artinya Apa Kita ini kadang-kadang Berorasi Dan memanas-manasi Mengombor-ngombor Tapi tidak pernah ada Tindakan sama sekali Saya itu yakin Islam mengajarkan Seperti ini Ketika orang tuanya Tidak bisa diajak Mendapatkan hidayah Nabi ajarkan Tidak apa-apa Kita tunggu anaknya Ketika anaknya Kemudian tidak bisa Dapat hidayah Tidak apa-apa Masih ada cucunya Nah sekarang kan Israel yang dulu Misalnya Tidak bisa kita ajak Bersahabat Tapi Israel yang sekarang Hadir adalah Mereka anak muda Yang ada potensi Untuk berubah Dan ada potensi Untuk diajak Bersama-sama Menegakkan perdamaian Di atas dunia Ini yang harus kita Pahami bersama-sama Itu yang pertama Yang kedua Dalam konteks Islam Misalnya Kita tuh jangan Kemudian kita benci Dari sebuah kaum Kemudian membuat kita Tidak adil Apa namanya Kemudian kita Janganlah kebencian Atas sebuah kaum Membuat kamu Berlaku tidak adil Saya ingin coba Sekarang jangan sampai Kemudian kita Bentur-benturkan Dengan agama Ayat ini Al-Ma'idah ayat 8 Asbabun nuzulnya Dalam kitab Ibnu Kasir Dan tafsir Al-Marogi Itu dijelaskan Bahwa Ketika itu Fatul Makkah Nabi ingin masuk Kedalam Ka'bah Ketika mau masuk Kedalam Ka'bah Yang pegang kunci Ka'bah Adalah Yahudi Namanya adalah Usman bin Tolha Bin Abi Tolha Kemudian sahabat Ibnu Abbas bilang Ya Rasulullah Ambil kuncinya Serahkan ke Ali Bin Abi Tolib Karena kita yang Paling berhak Untuk memegang kunci itu Kemudian Nabi Masuk Minta kepada Usman bin Abi Tolha Masuk ke dalam Ka'bah Membersihkan gambar Peninggalan Nabi Ibrahim Baru satu putaran Jibril turun Turunlah ayat ini Yang artinya Kalau dalam konteks Misalnya piala dunia kali ini Israel itu punya hak Untuk ikut piala dunia Karena berdasarkan Kualifikasi Bukan berdasarkan Keinginan politik Bukan berdasarkan Keputusan politik Bukan juga Berdasarkan hadiah politik Tapi dia lolos kualifikasi Karena memang Berhak untuk melakukannya Dalam konteks Football Family Nah ini yang harus Kita perhatikan Bersama-sama Dengan Bukan kemudian Tadi kata Pak Nobel Bakmumin Bahwa kita itu Mendatangkan Kita tidak mendatangkan Kita tidak mendatangkan Israel ke sini Tapi Israel punya hak Sebagai anggota FIFA Untuk ikut piala dunia Dengan ini kita Saya malah yakin Saya yakin-yakin ya Karena sepak bola Selama ini Jadi alat diplomasi Paling ampu Untuk perdamaian dunia Seperti tadi yang dikatakan Perang Malkinas Inggris melawan Argentina Diselesaikan lewat sepak bola Korea Utara Korea Selatan Bersit tegang Sampai 20an tahun Diselesaikan lewat sepak bola Iran-Irak Bertempur Diselesaikan lewat sepak bola Iran-Amerika Serikat Bertempur Diselesaikan lewat sepak bola Dan semoga Israel-Palestina Kemudian bisa Di perjuangan Lewat sepak bola Indonesia Lewat piala dunia U20 ini Lewat cara-cara diplomasi Tapi kalau sekarang saja Belum bertanding Dan beberapa pihak Yang menolak Menganggap Kalau kita menerima Israel Sama saja Melegitimasi penjajan Ditanggapi sesaat lagi Kita harus jedal Hanya di catatan demokrasi Bumirsa Kita minta pandangan terlebih dahulu Prof. Akmal Ada juga pihak yang mengatakan Kalau kita menerima Israel Bermain di tanah air Pak Akmal Kita lanjutkan Ke Pak Akmal Ke Pak Akmal Ada juga pihak yang mengatakan Kalau kita menerima Israel Di tanah air Itu sama saja Melegitimasi penjajahan Saya pikir Terlalu dipolitisasi Menurut saya Terlalu dipolitisasi Karena yang datang ini Sebenarnya bukan Utusan politik Israel Yang datang ke sini Adalah utusan olahraga Tapi sebagai negara Israel Itu dia yang dimaksud Ya sekarang kan Sekarang sebagai negara Israel aja Di jalur gajah itu Sekarang perdamaian Diplomasinya lewat sepak bola Pelatih Tadi saya katakan Pelatih Palestina Itu orang Israel Pelatih Masa Palestina sama Israel Ini kita yang ribut Mereka aja Masih bersatu Lewat sepak bola Tiga pemain Israel Tiga ini yang Junior Tiga-tiganya Itu orang Islam Yang taat Bahkan menjadi andalan utama Di piala dunia ini Yang akan kita mainkan Coba lihat aja Rekaman-rekamannya Yang kedua Untuk bicara konteks Sepak bola Saya pikir Yang paling penting saat ini Kalau mau dikait-kaitkan Kita Kadang-kadang Munafik Munafik kenapa? Kita bilang Kita tidak punya Hubungan diplomasi Loh Lima tahun Lima tahun ini Dari 2016 Sampai 2021 Impor Impor kita Dari Israel itu 4,9 triliun Impor kita Kita juga ekspor Barang ke Israel Itu yang pertama Yang kedua Mau bicara soal apa lagi Soal hubungan Misalnya Orang-orang datang Kita sering Ziaroh Ke Yerusalem Masjidil Akso Orang-orang kita Kesana Mbak Monik juga sering Iya Mungkin Saya aja belum pernah Barangkali nanti Kita diajak Untuk ziarah kesana Yang kedua Orang Israel Datang kesini juga Dalam urusan bisnis Dan sebagainya Jadi apa yang kemudian ini Kalau soal bendera Mungkin bisa Didiskusikan Misalnya kan Soal lagu kebangsaan Mungkin bisa didiskusikan Tapi jangan pernah Mematikan harapan Generasi muda Untuk ikut Bantu Pelaksanaan Perdamaian dunia Lewat sepak bola Oke Baik Saya mau ke Prof. Hamka Kalau begitu Prof. Hamka Dengan berbagai penolakan Yang ada termasuk Dari PD perjuangan ini Justru mematikan semangat Para anak muda Termasuk tim nas kita Tidak ada hubungannya Antara olahraga Dan juga politik Prof. Hamka Bismillahirrahmanirrahim Pertama-tama Saya mengatakan Saya sangat heran Bagaimana cara Berpikir orang Untuk mengatakan Sipap bola Jangan dikaitkan Dengan politik Kalau saya Menurut pengamatan saya Pelaksana Sipap bola dunia Pipa Itu pemain politik Pemain politik Buktinya apa Kenapa Rusia Dilarang Ikut bola dunia dulu Hanya karena Menginvasi Ukrania Dan mengapa Israel dibiarkan Ikut piala ini Padahal sudah Bukan lagi Menginvasi Tetapi Menuduki Wilayah Pestina Sudah 70 tahun Jadi ini Pipa ini Adalah alat Hegemoni politik Amerika Eropa Untuk mempertanggah Hegemoninya di dunia Kalau memang Bukan alat politik Kenapa Rusia Dilarang Ini pertanyaan Ini pertanyaannya Dan Kemudian Hubungan Indonesia Dengan Palestine Itu merupakan Hubungan sejarah yang panjang Historicitas Baik dari segi agama Pengundir Rasa kemanusiaan Islam Menjadikan Palestine Atau Sebagai Masjid Suci Ketiga Sesudah Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Ini Ya itu Nabi pernah Mengatakan Jangan Kamu pernah Berusaha Sampaya Untuk Berpergian Kecuali Ketiga Masjid Masjid Haram Masjid Masjid Haza Maksudnya Masjid Nabawi Dan Masjid Al-Aqsa Dan Di Masjid Al-Aqsa Di Palestina Yerusalem Itu Nabi Memporil Kesempatan Untuk Bermi'raj Untuk Menerima Salat Lima Waktu Dan Sesudah Menerima Salat Waktu Yerusalem Atau Palestine Itu Dijadikan Qiblat Pertama Umat Islam Untuk Bersalat Nanti Beberapa Tahun Kemudian Atau Beberapa Bulan Baru Nabi Memindahkannya Ke Masjid Haram Jadi Hubungan Sebelum Menyebut Kehubungan Kemanusiaan Itu Hubungan Keagamaan Yang Sangat Akram Apapun Yang Melanda Palestine Itu Berarti Melanda Umat Islam Termasuk Indonesia Humanitas Islam Dunia Itu Kemudian Kemudian Dari Segi Solidaritas Kemanusiaan Ya Ini Negara Ini Bukan Negara Palestine Tapi Masih Negeri Palestine Waktu Itu Mengikuti Jejak Mesir Merupakan Bagian Pertama Yang Mengakui Negara Republik Indonesia Kemudian Palestine Berperan Untuk Mengimporasikan Kemerdekaan Indonesia Keseluruh Negara Negara Sehingga Indonesia Bisa Semakin Kuat Kemerdekanya Meskipun Belanda Nanti Belanda Terlambat Mengakui Jadi Ini Dan atas Jasa Palestine Seperti itu Maka Presiden Soekarno Merasa Perlu Menggalang Solidaritas Asia Afrika Untuk Melawan Hegemoni Barat Maka Presiden Soekarno Mengadakan Komferensi Asia Afrika Di Bandung Tahun 1955 Prof. Amka Tapi kan Dengan Mainnya Israel Di Indonesia Tidak Akan Mempengaruhi Sikap Kita Untuk Merasakan Kemanusiaan Di Palestina Itu Ungkapan Pemimpin Ungkapan Pemperorangan Saya Teringat Kepada Suram Filosof Mengatakan Kalau Dalam Pikiran Saya Ada 100 Dollar Itu Berbega Dengan 100 Dollar Dalam Kantong Saya Artinya Seperti Juga Kata Ibnu Taimiyah Ulama Besar Mengatakan Al Hakikatu Fil Ayan La Fil Azhan Kebenaran Mutlak Itu Ada Dalam Kenyataan Bukti Bukan Dalam Angan Angan Ngomongan Beribu Kali Kita Mengatakan Saya Dukung Saya Dukung Kalau Tidak Bukti Apa Kita Berikan Bukti Sekarang Kita Memberikan Bukti Bahwa Kita Tidak Mendukung Palestine Dengan Menolak Israel Main Di Indonesia Boleh Saja Dia Main Kita Terima Yang Kita Tolak Bukan Piala Duniana Yang Kita Tolak Adalah Kehadiran Israel Untuk Main Di Indonesia Silahkan Main Di Singapura Atau Di Filipin Jangan Di Indonesia Sehingga Bisa Menjadi Jalan Tengah Tapi Kalau Kita Lihat Mengapa PDI Perjuangan Baru Melakukan Penolakan Saat Ini Meskipun Tadi Sudah Disampaikan Mengapa Paling Tidak Dalam Waktu Dekat Pada Saat Biding Di Shanghai 2019 Mengapa Tidak Ada Penolakan Pada Saat Itu Merupakan Kekeliruan Kesalahan Kesalahan Dan Kekeliruan Kesalahan Itu Tidak Boleh Diteruskan Tidak Boleh Diteruskan Kalau Memang Kita Setia Pada Komitemen Kita Untuk Solidaritas Kemanusiaan Bangsa Asia Khusususnya Palestine Kita Menolak Kehadiran Israel Di Indonesia Tapi Sejujurnya Ini Presiden Joko Widodo Jelas Menegaskan Jangan Campur Adukan Antara Olahraga Dan Juga Politik Satu Indonesia Sedang Berupaya Karena Pipa Ini Bermain Politik Dalam Hal Ini Tidak Presiden Joko Widodo Melakukan Kekeliruan Dalam Hal Ini Mungkin Kesalahpahaman Memisahkan Antara Politik Dan Olahraga Dan Bapak Tadi Mengatakan Olahraga Ini Diplomasi Politik Melalui Olahraga Mana Paling Paling Ketika Bermain Bola Tetapi Perintah Dan Autoritas Palestine Dan Pemerintah Islahir Tetap Bermusuhan Tidak Ada Begitu Selesai Lapangan Damai Negara Itu Tidak Ada Toba Tunjukkan Dua Negara Bermusuhan Selesai Sebab Bola Berdamai Di Lapangan Terus Berdamai Dalam Politik Negara Presiden Berdamai Tidak Ada Cuma Berdamain Sebentar Saja 45 Berapa 90 Menit Iya Jadi Tidak Ada Itu Diplomasi Politik Melalui Luar Tidak Ada Oke Saya Boleh Nanggapi Sebentar Biar Tidak Sebelum Sebentar Saya Ingin Tanggapi Ayat Yang Anda Bacakan Tadi Al Maida 8 Barangkali Coba Anda Baca Juga Surah Al Muntahana Ayat 8 Yang Berdunyi Allah Memang Tidak Melarang Kamu Tidak Melarang Kamu Untuk Berbuat Baik Dan Beradil Kepada Orang Bangsa Bangsa Yang Tidak Memerangi Kamu Karena Agama Dan Tidak Mengusir Kamu Dari Negerimu Itu Yang Tidak Terima Tapi Bangsa Yang Telah Memerangi Kita Karena Agama Dan Bangsa Yang Telah Mengusir Sesama Kita Muslim Dari Negerinya Tidak Ada Jalan Untuk Berbaik Kepada Mereka Dalam Al-Quran Dikatakan Siapa Yang Menjadikan Mereka Sebagai Teman Maka Itulah Orang Zalim Sama Dengan Tadi Prinsipnya Bahwa Kita Menjalimi Bangsa Al-Westina Ya Saya Tenggapi Kan Saudara Kita Di Israel Itu Ada Juga Muslim Saudara Kita Itu Yang Kedua Saya Ingin Mengkliarkan Bahwa Bukan FIFA Yang Menghentikan Atau Mencoret Rusia Dari Kesertaan Piala Dunia Tapi UEFA 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 Atas Permintaan Seluruh Negara Negara Eropa Nah Sekarang Kalau Mungkin Ada Permintaan Permintaan Misalnya Dari Oki Kemudian Dari Masyarakat Dari Negara Negara Lain Untuk Tidak Menerima Israel Sebagai Peserta Piala Dunia Mungkin Akan Dipikirkan Sama FIFA Iya Tapi Itu Kan Nah Sekarang Yang Kedua Sebentar Kalau Memang FIFA berdaulat Penuh Kenapa Menerima Itu Menerima Apa Kenapa Menerima Usulan UEFA Kenapa Kalau Memang FIFA Berdaulat Penuh Kenapa Tidak Menolak Usulan UEFA Iya Karena Mereka punya Sistem Ada UEFA IOC IOC Kenapa FIFA Tidak Menggunakan Kedaulatannya Untuk Menerima Rusia Coba Ini Asosiasi Bola Bukan Asosiasi Politik Kalau Saya Ingin Minta Bang Arya Silahkan Silahkan Bang Arya Ya Makasih Kita Cuma Pengen Main Bola Bukan Main Politik Jadi Kita Pengen Main Bola Di Indonesia Karena Bola Adalah Sebuah Sports Yang Diminati Banyak Orang Juga Makanya Jadi Rame Kemarin Ada Yang Lain E-Sport Ada Sepeda Panjat Tebing Ada Israel Semua Diam Ketika Ada Bola Semua Rame Itu Kesalahan Kata Pak Pemka Ya Kemarin IPU Isinya Anggota DPR Semua Kumpul Di Bali Ada Israelnya Diterima Di Sana Ada Bendera Israel Di Sana Juga Semua Fraksi Partai Ada Di Sana Fraksi DPR Dan Itu Politik Yang Kumpul Kumpul Boleh Kami Hanya Mau Main Bola Bukan Main Politik Itu Satu Pak Jokowi Tegas Tadi Mengatakan Dipisahkan Antara Politik Dan Olahraga Dikatakan Salah Gak Apa-apa Tapi Palestina Pun Mengatakan Pisahkan Antara Partai Antara Politik Dan Bola Jadi Yang Salah Siapa Artinya Palestina Pun Sistem Itu Palestina Yang Kita Bela Ini Juga Menganut Sistem Itu Jadi Kalian Jadi Bingung Kita Membela Orang Sementara Orang Yang Sama Ini Yang Kita Bela Ini Menganut Yang Kita Tolak Itu Saya Jadi Bingung Ini Yang Kita Bela Siapa Apakah Awang Awang Tapi Gak Apa-apa Makanya Dibilang Sejak Awal Pisahkan Antara Politik Dan Olahraga Nah Tadi Dikatakan Kesalahan Itu Ketika Ikut Biding Pada Saat Biding Dulu Belum Diketahui Siapa Yang Masuk Makanya Kita Perlu Juga Mengetahui Timeline Proses Dan Sebagainya Kemungkinan Israel Pasti Ada Ada Justru Itu Dia Karena Kita Paham Pisah Antara Olahraga Dan Politik Makanya Kita Biding Kalau Akan Seperti Ini Terus Maka Sampai Kapanpun Selama Ada Persoan Seperti Ini Maka Kita Akan Gak Pernah Biding Lagi Olimpiade Maka Mimpi Kita Akan Gak Ada Lagi Olimpiade Tidak Akan Ada Lagi Piala Dunia Tidak Ada Lagi Namanya Piala Voli Gak Ada Semua Urusan Oraga Dunia Tidak Akan Ada Lagi Di Indonesia Imbasnya Kemana Sementara Palestina Menganut Seperti Itu Dia Akan Main Bola Terus Dia Akan Main Volley Terus Dia Akan Main Yang Lain Terus Sementara Indonesia Akan Terkucilkan Bangsa Kita Akan Menjadi Terkucil Dari Situasi Olahraga Dunia Sementara Negara Yang Kita Sepakati Kita Akan Bela Mereka Menganut Sistem Politik Dipisahkan Dengan Orangraga Sehingga Mereka Tetap Bermain Bola Kita Yang Mencoba Menggabungkan Akhirnya Tidak Bermain Bola Jadi Saya Bingung Kita Berjuang Untuk Apa Tapi Kalau Lihat Nada Bicara Seperti ini Kami Khawatir Indonesia Terancam Dicoret Dari Tuan rumah Piala Dunia U20 Ini Sepertinya Lagi Waktu-waktu Genting Ini Ini Genting Makanya Pak Jokowi Tadi Malam Meminta Mengutus Pak Erik Ketemu Sama FIFA Mencari Jalan Tengah Untuk Melihat Dimana Kira-kira Apa Kira-kira Mana Kira-kira Jangan Sampai Kita Dikucilkan Dari Lingkup Sepak Bola Dunia Kenapa Karena Tahun 2015 Pemerintah Pernah Mengintervensi PSSI Akibatnya Kita Diblock Diband Akhirnya Kita Dihukum Akibatnya Apa Indonesia Tidak Bisa Main Seagames Pun Tidak Bisa Main Internasional Tidak Bisa Main Kedalamnya Maaf Liga Satu Liga Dua Liga Tiga Itu Semua Masuk Dalam Sistem Ekosistem Sepak Bola FIFA Itu Pun Akan Tidak Diakui Akibatnya Ini Akan Jadi Sebuah Kompetisi Tarkam Maka 35 ribu Orang Pemain Bola Liga Tiga Liga Dua Liga Satu Berhenti Main Bola Tidak Berhenti Karirnya Anak Anak Kecil Yang Dia Bermain Di SSB Dan Sebagainya Kebingungan Bubar Semua Proses Ini Hanya Gara Gara Kita Tidak Mau Memisahkan Antara Politik Dan Sepak Bola Sementara Di Palestina Dipisahkan Nah Ini Kan Tapi Gak Apa-apa Kita Ini Realita Ini Kita Adalah Sebuah Proses Kita Belajar Tapi Yang Kami Tangkap Bang Arya Sepertinya FIFA Ini Melihat Penolakan Di Tanah Air Ini Fatal Sekali Sehingga Presiden FIFA Harus Kita Temui Langsung Ketamu PSSI Harus Terbang Ke Negaranya Tidak Harus Komunikasi Via Baipun Mungkin Zoom Untuk Menyelesaikan Gelombang Penolakan Sesaat Lagi Bang Arya Ditanggapi Kita Harus Juga Lohnya Dicata Demokrasi Pemirsa Ya Pemirsa Kami juga Akan Melibatkan Para Masjidwa Yang sudah Hadir Disini Silahkan Jika Ada Yang Ingin Bertanya Baik Saya Farhan Dari Fakultas Hukum Pertanyaan Saya Ada Dua Yang Pertama Kalau Memang Apa Urgensinya Sebetulnya Dari Penolakan Terhadap Mainnya Israel Di Indonesia Dalam Piala U20 Ini Yang Kedua Kalau Memang Nanti Diizinkan Pastikan Nanti Pendera Berkibar Dan Lagu Kebangsaan Berkumandang Kalau Apakah Itu Tidak Memberikan Citra Buruk Bagi Indonesia Yang Selama Ini Selalu Pro Kepada Palestina Mungkin Itu Langsung Saja Bang Arya Komitmen Kita Pemerintah Jelas Katakan Tadi Bahwa Tetap Ke Palestina Sendiri Mengatakan Enggak Apa-apa Jadi Kalau Kita Bilang Mencederai Yang Gini Ini saya Ini saya Waduh Nanti Arya Tercederai Itu Saya Bilang Enggak Kan Enggak Tercederai Ini Pastikan Bilang Enggak Apa-apa Dan Itu Pemerintah Palestina Masa Kita Enggak Mengakui Pemerintah Palestina Jadi Dia Bilang Enggak Apa-apa Karena Dia Tahu Memisahkan Antara Politik Dan Bola Oraga Itu Palestina Saya Enggak Berani Ngomong Kita Kita Bicara Palestina Contest Palestina Palestina Makanya Makanya Pemahamannya Kita Sudah Sama Di Kami Di PSSC Bahwa Kita Bernaung Di FIFA Palestina Pun Bernaung Di FIFA Itu Sama Pemahamannya Asosiasi Federasinya Bolanya Palestina Pun Sama Pemahamannya Mengenai Hal Ini Makanya Kami Jadi Anggota FIFA Bukan Anggota Yang Lain Makanya Federasi FIFA Federasinya Sepak Bola Indonesia Dan Federasi Sepak Bolanya Palestina Ini Sejalan Dan Seiring Makanya Kami Satu Federasi Namanya Federasi FIFA Tanya Tanya Sama Sama Pemahaman Kami Nah Kemudian Pemerintahnya Pun Sama Pak Jokowi Pun Begitu Palestina Pun Begitu Kan Kita Akui Dubes Jadi Begitu Mas Jadi Kami Gak Bisa Ngada Ngada Begitulah Yang Kami Pahami Sebagai Orang Yang Memang Berkecimpung Di Bola Yang Kami Punya Aturan Main Sendiri Memang Gitu Mas Bang Ria Warning Apa Yang Kemudian Disampaikan Oleh FIFA Kemudian Begitu Arjennya Presiden Jokowi Memerintahkan Mas Harik Untuk Langsung Terbang Ke Negaranya Iya Karena Gini Kemarin Kita Dapat Informasi Bahwa Ini Ada Batal Drawing Yang Dilakukan Di Bali Itu Memang Belum Surat Resmi Masih Pemberitahuan Supaya kami Teman-teman LOC Supaya Bicara Ke Vendor Vendor Nah Daripada Nanti Itu Kemana-mana Malah Jadi Gak jelas Jadi Bola yang Liar Maka kami PSSI Mengambil Sikap Untuk Saya resmi Menyampaikan Bahwa itu Dibatalkan Karena Apa Kemungkinan Karena Penolakan Dari Pemerintah Bali Yang Menolak Diadakannya Drawing Di sana Nah Kalau Di tempatnya Sudah Menolak Kan Batal Nah Kemudian Di sana Tidak Diberitahu Kapan Akan Dilaksanakan Drawing Berikutnya Di mana Tempatnya Dan Waktunya Tidak Tau Sementara Dalam Sebuah Sepak Bola Drawing Itu Penting Kenapa Penting Nanti Ada Penentuan Grup Grup ABCDE Ini Menyangkut Kepada Grup A Misalnya Negara ABCDE Ada di Kota Ini BDE Ada di Kota Ini Menyangkut Sporternya Yang akan Datang Juga Yang nanti Mesan Tiket Mesan Dan sebagainya Nah Itu Butuh Waktu 50 hari Nah Ini 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 Tapi Karena Ini Gak Ada Kepastian Dari FIFA Kita Wah Ini Bisa Berbahaya Karena Apa Ketika Kita Maju Sebagai Tuan Rumah Kita Tangan Agreement Apa Saja Yang Harus Kita Penuhi Ya Lagi Nanti Kita Tahu Kalau Kami Namanya Orang Tidak Mati Kontrak Tentunya Ada Konsekuensi Nah Ini Berbahaya Bagi Kita Apa Kami Itu Nanti Kita Jadi Terkucil Dan Kita Diband Ini Berbahaya Ini Bahaya Sekali Pak Mahfud Kalau Kita Betul Betul Tidak Memperjuangkan Timnas Indonesia Bisa Berlaga Dan Juga Mengakomodir Timnas Israel Bertani Di Tanah Air Pak Mahfud Boleh Tanggapan Pak Mahfud Saya Melihat Tidak Seseram Itu Yang Pertama Begini Politik Negara Itu Menaungi Semua Kepentingan Kepentingan Sektoral Yang Ada Dalam Negara Itu Politik Olahraga Politik Ekonomi Politik Budaya Dan Seterusnya Itu Semua Harus Diikat Dan Mengacu Kepada Apa Yang Disebut Dengan Politik Negara Makanya Dalam Konteks Olahraga Pun Bahkan Dalam Kelas Yang Paling Tinggi Yaitu Olimpiade Perhelatan Olimpiade Itu Tidak Pernah Bebas Dari Kepentingan Politik Negara Dalam Sejarah Olimpiade Sampai Nanti 2024 Misalnya Itu Sudah Terjadi Enam Kali Pemboikotan Oleh Sejumlah Negara Dan Kalau Nanti Tahun 2024 Olimpiade Di Moskow Juga Diboykot Oleh Negara Negara Eropa Dan Amerika Atas Inisiatif Ukraine Maka Itu Menunjukkan Bahwa memang Panggung Olahraga Yang Paling Besar Olimpiade Pun Itu Tidak Bisa Bebas Dari Politik Negara Ini Fakta Yang Suka Enggak Suka Terjadi Dalam Sejarah Itu Yang Pertama Jadi Memang Saya Ambil Contoh Begini Tahun Lalu Kita Punya Perhelatan Internasional Yang Sangat Sukses Yaitu Pertemuan G20 Pertemuan G20 Itu Yang Merupakan Wadah Kerjasama Ekonomi Tidak Ada Kaitannya Dengan Urusan Politik Militer Dan Seterusnya Tapi Kita Lihat Bagaimana Intervensi Kepentingan Negara Yang Berasal Dari Persoalan Politik Bagaimana Pemimpin Pemimpin Negara Negara G20 Misalnya Mendesak Indonesia Untuk Tidak Mengizinkan Presiden Putin Datang Alasannya Intervensi Ke Ukraine Dan Saya Kira Itu Tekanan Yang Sangat Berat Secara Diplomatik Tapi Kemudian Terjadilah Win-win Solusinya Putin Tidak Datang Kepala Negara Yang Lain Datang Tapi Menlu Rusia Hadir Dalam konteks Ini Saya Tidak Ingin Mengusulkan Win-win Solusinya Seperti Apa Tapi Yang Saya Katakan Adalah Bahwa Terlepas Bahwa Politik Olahraga Itu Punya Arahnya Ingin Menyambung Rasakan Semuanya Ingin Mendamaikan Semuanya Seperti Disampaikan Tadi Tapi Memang Dia Harus Tetap Mengacu Dan Tunduk Tunduk Pada Politik Negara Nah Yang Disampaikan Oleh Prof Hamka Tadi Menarik Saya Tidak Melihat Beliau Sebagai PDIP Tapi Saya Melihat Beliau Seorang Politisi Senior Yang Mengingatkan Eh Kita Ini Negara Punya Politik Dan Politik Negara Itu Acuannya Adalah Konstitusi Dan Konstitusi Kita Telah Meletakkan Bahwa Indonesia Berperan Aktif Untuk Menghilangkan Segala Bentuk Penjajahan Di Muka Bumi Dan Kita Berperan Aktif Bukan Hanya Pasif Nah Peran Aktif Indonesia Inilah Yang Barangkali Dalam Pandangan Saya Saya Melihat Politisi PDIP Atau Partai PDIP Sekarang Ini Tegas Memberikan Opini Tentang Piala Dunia Ini Begitu Jadi Saya Kira Ini Saya Harus Mengajak Kita Semua Melihat Negara Kita Ini Ingin Menyampaikan Pesan Politik Apa Ke Pemerintah Israel Itu Yang Paling Penting Saya Kira Kalau Tadi Prof. Fahamka Mengatakan Sudah 70 Tahun Palestina Itu Masih Dijajah Oleh Israel Saya Kira Kalau Penjajahan Ini Selesai Kalau Penjajahan Ini Selesai Saya Kira Indonesia Akan Sangat Welcome Jadi Saya Dari Perspektif Ini Melihat Seperti Itu Ini Berseberangan Sama Statement Presiden Tadi Petang Saya Kira Semua Fihak Harus Bisa Punya Rujukan Yang Sama Kan Kita Punya Konstitusi Yang Sama Tetapi Saya Tetap Berkeinginan Bahwa Ada Solusi Jalan Tengah Yang Bisa Didapatkan Saya Misalnya Contoh Ketika Taiwan Dulu Diprotes Oleh Cina Dalam Olimpiade Tahun 58 Kalau Tidak Salah Karena Cina Tidak Mengakui Taiwan Sebagai Negara Taiwan Akhirnya Ikut Dalam Olimpiade Itu Tetapi Disebut Sebagai Taiwan Sebagai China Taipei Tidak Sebut Sebagai Taiwan Jadi Tetap Ada Ruang Kompromi Tetap Ada Ruang Jalan Tengah Yang Kemudian Membuat Semua Kepentingan Terakomodir Tetapi Politik Negara Juga Terjaga Nah Bagaimana Jalan Tengahnya Itu Biar tugas Bosnya Bung Arya Yang ditugaskan oleh Presiden Mbak Monik Artinya Mbak Monik Kalau kita Lihat Dengan Kemudian Merangkul Atau Menyetujui Kehadiran Israel Indonesia Pada saat Bermain Di U20 Ini Indonesia Bersikap Menerima Penjajahan Dari Israel Tentu Terima Kasih Ya Kehadiran Itu Karena Israel Itu Adalah Negara Legal Israel Ada Karena PBB Memutuskan Untuk Membagi Dua Tanah Dari Sebuah Wilayah Menjadi Dua Yakni Arab Palestina Dan Yahudi Palestina Di Tahun 1947 Lalu Israel Menjadi Negara Karena Resolusi 181 33 Negara Setuju Israel Berdiri 13 Negara Menolak Artinya Ada 33 Negara Yang Mengakui Eksistensi Israel Lalu Israel Menjadi Negara Sampai Hari Ini Yang Tidak Mengakui Israel Sebagai Negara Itu Mungkin Hanya Negara Negara Yang Afganistan Suria Lebanon Irak Iran Yang Mungkin Bisa Dibilang Dikategorikan Negara Negara Yang Punya Konflik Di Dalam Negeri Tetapi Israel Diterima Oleh Banyak Negara Negara Di Dunia Termasuk Mesir Jordania Uni Emirat Arab Maroko Bahrain Dan Mereka Tidak Dikucilkan Oleh Indonesia Negara Negara Yang berdamai Dengan Israel Itu Tetap Berhubungan Dengan Indonesia Artinya 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 Israel Ini Keputusan Keputusan PBB Dan Itu Adalah Legal Jadi Legalitasnya Jelas Sejak Tahun 1947 Resolusi 181 PBB Nah Kenapa Israel Bisa Jadi Negara Sementara Arab Palestina Tidak Menjadi Negara Mungkin Ini Karena Jata Tanah Palestina Itu Diambil Ali Oleh Mesir Yakni Mesir Menguasai Gaza Dari Tahun 1948 Sampai 1967 Lalu Yordania Itu Dia Menguasai Tepi Barat Dan Yerusalem Timur Dari Tahun 1948 Sampai 1967 Karena Itu Ketika Terjadi Perang Arab Israel Yang Kedua Di Tahun 1967 Israel Merebut Gaza Dari Mesir Bukan Dari Palestina Pak Lalu Yordania Tanah Tepi Barat Dan Yerusalem Timur Diambil Dari Yordania Bukan Palestina Jadi Yang Selama Ini Menjajah Palestina Adalah Mesir Dan Yordania Bukan Israel Yerusalem Adalah Ibu Kota Kerajaan Israel Sejak Masa Raja Daud Raja Israel Dulu Tanah Itu Adalah Wilayah Kekuasaan Kerajaan Israel Ada Raja Saul Raja Daud Raja Salom Sama Nabi Daud Itu Iya Betul Pak Jaman Daud Anda Mengatakan Israel Berdiri Tahun 48 Iya Secara resmi Sebagai negara Yang seribuan Tahun Dua ribuan Tahun Karena Kerajaan Kerajaan Israel Sekarang Berubah Bentuk Menjadi Negara Israel Sama Dengan Mesir Pak PBB hanya memberikan telapib Bukan menurutkan Yerusalem Mesir dulu Mesir dulu Dipimpin Firaun PBB hanya memberikan telapib Bukan Yerusalem Yerusalem Dirampas oleh Israel Dipimpin oleh Firaun Tetapi Kemudian Menjadi negara Apakah Kenapa Mesir bisa jadi negara Tetapi Israel Tidak bisa jadi negara Mohon maaf Mbak Kita kembali kepada topik Kalau begini Mbak Artinya tadi pertanyaan Banyak pihak bahwa Jika nanti kemudian Israel kita terima Untuk hadir mengikuti Piala Dunia U20 Indonesia Apakah kemudian Di mata Israel Kita juga menerima Israel sebagai negara Jadi gini Selama ini Israel dan Indonesia Punya hubungan Tidak pernah Terjadi Kevakuman Dalam hubungan Dalam hal apa? Seperti yang dikatakan Oleh Mas Akmal sebelumnya Ada hubungan dagang Ekspor-impor Ada hubungan turisme Orang dari Indonesia Bisa ke Israel Orang dari Israel Bisa berwisata ke Indonesia Juga ada hubungan Misalnya TNI Drone dari Israel Digunakan oleh TNI Beberapa produk Teknologi dari Israel Dipakai oleh negara kita Artinya Artinya Ada hubungan Bukan hubungan diplomatik Tetapi ada hubungan Yang dijalin Antara Israel dan Indonesia Tapi dalam konteks sepak bola Kalau menerima timnas Israel Dianggap sejumlah pihak Melegitimasi penjajahan Yang dilakukan Sekarang kalau mau ditanya Tentang penjajahan Sekarang saya balik bertanya Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Sejak tahun berapa? Saya gak pernah menemukan Satu rujukan Penjajahan disini dihantikan Dari bahasa Merampas tanah air Palestina Yedusalem itu tanah air Palestina Menurut BPP Tapi dirampas oleh Israel Jadi bukan Arab yang merampas itu Jadi pada saat pembagian Tanah Palestina itu Pak Yang dibagi adalah Dua entitas Yahudi Palestina Dan Arab Palestina Nah Yerusalem Sejak masa Raja Daud Daud memerintah di Yerusalem Tapi PBB tidak memberikan itu Selama 33 tahun PBB tidak memberikan itu Untuk Palestina Jadi intinya gini Kita nanti akan bahas yang malah Kalau begitu Kita akan bahas yang malah Kalau begitu Kerajaan Daud Kehibuan tahun yang lalu Mari kita menjadi Yang mana bikin keribu itu yang mana Kita pengen bola doang Jadi mari kita menjadi Tuhan rumah yang ramah Yang toleran Dan cinta damai Jangan melegitimasi Kekuasaan Israel atas Yerusalem dengan Sejarah Kehibuan tahun yang lalu Jadi ini kalau isunya tentang Yerusalem Mungkin ini arasnya Aras diplomasi Kementerian luar negeri Dan memang tidak tepat Kalau kita membahas Dengan konteks bola Mbak Monik harusnya Tidak harus ada penolakan itu Tidak harus ada penolakan Karena apa? Karena ini bola adalah Kegembiraan Jangan dijadikan kegaduhan Kita justru harus Menunjukkan bahwa Kita ini adalah Bangsa yang ramah Cinta damai Kita ini bangsa Yang punya Pancasila Uni Emirat Arab Tidak punya Pancasila Tapi kenapa bisa Uni Emirat Arab Sekarang menjadi Qiblat dari toleransi Dunia Arab Dan dunia Islam Karena mereka Sampai punya rumah Abraham Rumah tiga agama Ada sinagoga Ada gereja Ada masjid Ini sesuatu yang positif Harusnya Indonesia Sebagai negara penduduk muslim Terbanyak di dunia Dan berpancasila Kita lah yang harusnya Menjadi Qiblat toleransi Dunia Arab Dan dunia Islam Meskipun kita bukan Orang Arab ya Itu loh maksud saya Saya kira kalau Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno mengatakan Kita jangan sekali-sekali Melupakan sejarah Ketika Indonesia Di bawah Bung Karno dulu Menolak Indonesia Tim sepakbolanya Bertanding dengan Tim sepakbola Israel Dan kemudian Pada waktu Asian Game juga Kita menolak Kehadiran Tim dari Israel Itu bukan Persoalan bahwa Kita benci atau Tidak suka Tetapi Ini bentuk Protes negara Indonesia Bentuk protes negara Indonesia Terhadap Satu negara lain Yang masih melakukan Penjajahan terhadap Warga negara Atau bangsa yang lain Dalam hal ini Israel terhadap Palestina Saya kira Spirit itulah Yang dituangkan Oleh para pendiri Republik di dalam Konstitusi kita Jadi kalau saya Memahami Mengamati bahwa Apa yang disampaikan Prof. Hamka Dan banyak politisi PDIP Itu sebenarnya Ingin mengingatkan Bangsa Indonesia Eh kita punya Komitmen politik loh Kita punya posisi Politik loh Dan itu bagian Dari Konstitusi kita Bahwa kita harus Melawan segala Penjajahan di muka Bumi Dan Israel adalah Satu-satunya negara Yang tersisa di dunia Yang masih terus Melakukan Penjajahan di muka Bumi ini Jadi Kalau kita Kemudian sekarang Ribut Atau memprotes Kehadiran tim Dari Israel Itu sebagai Bentuk protes kita Kira-kira begini Hei Sudahlah Jangan terus Menjajah bangsa lain Kalau itu Diselesaikan oleh Israel Saya kira kita juga Tidak punya satu alasan pun Untuk menolak Kehadiran Israel Tapi jangan kiri-pilih juga dong Cabang olahraga lain Boleh Kegiatan event-event Internasional Israel bisa datang Ke tanah air Mengapa baru sekarang Karena seringkali Banyak peristiwa-peristiwa Itu yang luput Dari perhatian masyarakat Karena dia tidak populer Tetapi sepak bola Satu cabang olahraga Yang mungkin Anak kecil Anak SD saja Itu aware Dengan hal ini Jadi saya kira Ini soal Popularitas cabang olahraga Yang kemudian Berkonsekuensi Pada perhatian yang besar Saya kira Ini satu hal yang wajar Jadi Paling penting adalah Sekarang tugas pemerintah Mencari Apa jalan tengahnya Apa jalan tengahnya Jadinya mas Akmal Saya pikir Pilihannya tinggal dua Kita mau melaksanakan Piala dunia Atau batal Piala dunia Itu saja Itu bukan jalan tengah Nah iya Karena itu kan Artinya kan ada Prinsip-prinsip Yang memang sudah Disuruh Enggak dong Enggak bisa pak Sekarang gini Ada tawaran Ini ada yang mau dilakukan Oleh pemerintah kita Adalah menukar Menukar Tuan rumah Piala dunia Peru dengan Indonesia U17 Kita mau taruh disini Kemudian U20 nya Pindah ke Peru Loh kalau U17 Yang lolos Israel lagi Gak jadi lagi Kita tuan rumah Ya kan Gimana gitu Nah sekarang Kalau para politisi Bicara seperti itu Saya ingin Sebenarnya saya ini Kita harus komitmen Kalau gitu Saya akan meminta komitmen Hari ini Besok berarti Agustus World Beach Game Harus batal Kenapa Karena ada Israel disana Itu bukan jalan tengah Enggak Artinya kan Kita kan mau ini kan Ini kan Apa namanya Mau supaya Iya Watch which game Bapak tau gak pak Watch which game Akan ada Ada nanti ada Kejuaraan dunia Basket Mungkin aja Israel ikut Kita mau bidding Olimpiada Olimpiada nanti Israel ikut Repot lagi Kalau mau ya udah Sepakat dari sekarang Semua kegiatan olahraga Yang ada Israel Kita gak usah ikut aja Mbak Monik Kalau menurut saya Poinnya Piala Davis Club ya Di Piala Davis 2009 di Sweden Waktu itu terjadi Gelombang protes besar-besaran Terhadap kehadiran tim Dari Israel Sampai-sampai terjadi Demonstrasi yang Sangat Apa namanya Anarkis Sampai kemudian disebut Sebagai anti Israel Riots Dan apa solusi Yang kemudian disepakati Bersama Oleh Pemerintah Sweden Tim Israel Akhirnya dibolehkan Bermain Tanpa penonton Tanpa publikasi Dan tidak ada Bendera dan lagu Kebangsaan yang Ditayangkan Ini kejadian di Sweden Di negara Eropa Itu sebagai Satu contoh kasus Bahwa ketika Ada pro kontra Terkait dengan Kaderan Israel Dalam event olahraga Maka Bukan berarti Jadi atau tidak jadi Tapi kita bisa Mencari jalan tengah Sebagaimana Negara lain pun Dalam sejarahnya Bisa mendapatkan jalan tengahnya Permasalahan kita kan Kita ambil Injury time ini Kenapa enggak Dari awal kemarin Israel lolos Ini juga Viva marah juga Kok gue dikerjain Penjuru time Kemarin masih ngomong Tiba-tiba 14 Maret Pak Iwayan Koster Mengeluarkan surat Menolak Kemarin-marin Kemana Nah kan ini kan Bisa juga membuat Viva punya marwah juga Gue dikerjain Enggak usah lah Ketika piala dunia Enggak dikelar Indonesia Viva enggak rugi Yang rugi Indonesia Gitu kan Nah ini juga harus Dipekirkan oleh Para politisi kita juga Dan jangan lupa Palestina itu Sudah ada presiden Artinya Dia tuh bentuknya Adalah negara Kecuali kita tidak Menghormati presiden Mahmud Abbas Dan disini Di Jakarta Ada kedutaan besar Palestina Belum diakui sebagai negara Itu baru otoritas Tetapi ada dubes Ada presiden Ya otoritas Tetapi memang Jadi Maksud saya gini Presiden loh nih Mahmud Abbas Itu kan presiden Presiden Tapi bukan presiden negara Presiden otoritas Palestina Iya Apa bedanya Apa bedanya Pak Presiden Tetap aja dia presiden Jabatannya Namanya presiden Kalau jabatan Palestina Tetap aja dubes Ada presiden PKS Ada presiden Apa Ini presiden Otoritas Bukan presiden Negara Iya Jadi Bagaimana Indonesia Respek terhadap Palestina Kalau pemerintahannya Presidennya Tidak dianggap Ini bukan negara Abal-abal loh Pak Iya Tapi Ini bukan Sunda Empire Sudah lewat Kalau terakhirnya Sunda Empire Sudah lewat Saya ini menanggapi Sedikit apa Mengapa Palestina Seolah Allah Menerima ini Ya menerima Palestina menerima Israel main di Indonesia Pak Palestina sendiri Kita berikan waktu dulu Untuk Perlu diketahui Bahwa Palestina itu Belum menjadi negara Masih lemah statusnya Masih Mau memperoleh Dukungan dari Dunia internasional Untuk Bisa menjadi negara Kedudukannya masih lemah Daya tawarnya Belum kuat Boleh saya Sama dengan Sama dengan Presiden Soekarno Pada awal Kemerdekaan kita Beliau terpaksa Menerima Negara Serikat Indonesia Padahal Undang-undang 45 kita Negara Kesatuan Mengapa Beliau terima Karena waktu itu Indonesia Masih negara Baru Merdeka Masih lemah Tapi Pak Palestina Israel ini Kita bukan Menanam kebencian Atas nama Negara Bukan atas Nama agama Itu perlu diluruskan Jadi timnas Israel Yang namanya Kebencian itu Yang tahu hati Kita adalah Allah Gak bisa kita masuk Ke wilayah dalam Kebencian ini Difonis sebegitu saja Nah Contoh kasus Malam ini Palestina ini Bukan negara Dengan bola Mewakili semuanya Gak selesai Termasuk Mohon maaf Contoh kasus Hari ini Jokowi bisa menyatakan Begitu Ganjar Pranowo Beda Pak Profesor Ini Dari Hamkayu Beda Artinya gak mewakili Daripada Rakyat Indonesia Pernyataan-pernyataan Apa yang disampaikan Pemimpin ini Beda Dan bola Jangan dibilang Menjadi simbol Pemersatu Setelah bola Ternyata bola Juga gak selesai Di Indonesia ini Menimbulkan kerusuhan Kanjuruhan Begitu juga Juventus Liverpool Semuanya Bola dikatakan Dampaknya sangat Dahsyat Bentrokan-bentrokan Terjadi Dan ini sangat sensitif Kalau dipaksakan Kalau dipaksakan Saya gak bakal ngerti Ini Kita serahkan masyarakat Bagaimana nanti Kalau dipaksakan Begitu sensitif Jadi solusi jalan tengahnya Apa Bang Arya Ini lucu loh Mana tuh Itu ada Tauran tuh disitu Kampung-antar kampung Baru kampungnya dibubarin Kampung Makasar Kampung Makasar Baru dibubarin Gak diakui Kan gak juga Jadi jangan konyol juga lah Jadi jangan Jangan dikatakan Gak jangan konyol Kalau namanya Ada orang berantem antar kampung Nanti antar sekolah Antar kelas nih Dulu saya di TB Rutin berantem Antar jurusan Terus baru dibubarin Di TB nya gitu Enggak Tapi jangan dibuang kemungkinan Gak bisa diklim Gak bisa diklim Indonesia biar becus dulu nih Ngurusin bola Gak usah tingkat dunia Kanjuruhan selesain dulu Tapi Kita dengar kemungkinan Bang Arya Boleh Kita dengar kemungkinan Bang Arya Gini Bang Arya silahkan Malu Indonesia dikancar internasional Ada pun mungkin gak dipercaya Karena kasus kanjuruhan itu sangat mencoreng Silahkan Bang Arya Karena ini sudah injuri time Ini kan sekaya sengaja Buat saya Ngomongnya dikit Yang pasti ya Kita Itu anak-anak yang main bola itu Membawa kemanusiaan Bukan membawa peperangan Siapa bilang bahwa bola itu Bawa peperangan gak pernah ada Dia bawa kemanusiaan juga Bawa sportifitas Semua orang mengakui Kalau gak ada sportifitas Bubar aja semua orang gak Jadi Itu juga membawa kemanusiaan Kalau dikatakan bahwa Pia dunia ini Justru kita mengatakan bahwa Ini gak mengakui kemanusiaan Justru disitulah Kemanusiaan ini terjadi Kita mengakui kemanusiaan Di persepah bolaan Kemudian juga Bahwa Kita cari jalan tengah nanti Kita akan bawa ini Ke FIFA Apa yang terjadi di Indonesia Pak Bapak tenang dulu Saya belum bisa ngomong Apa yang terjadi di FIFA nanti Kita tunggu Tapi kita harus tahu konsekuensi Teman-teman semua juga Juga memirsa Bahwa apa Kedepan Kalau kita akan mengajukan Pia dunia Kemungkinannya gimana Kalau kita mengajukan Olimpiade Maka maaf nih Anak-anak muda sekarang Jangan pernah Anda berharap Indonesia akan punya Sebuah kejuaraan dunia Internasional Di Indonesia Hanya karena kita Enggak mau memisahkan Antara bola Dan politik Sementara Qatar Semua Timur Tengah Palestina pun Itu akan buat Pertandingan-pertandingan Seru Di negaranya Tapi kita akan Kesepian Dan bangsa kita Tidak akan lagi Mengalami sebuah Semangat sepak bola Ya teman-teman Mungkin yang politikus Makanya Sering-seringlah Bergaul dengan Anak-anak bola Karena mereka adalah Sement bola Sement bola Di rumah Di rumah Dalam rumah Sement bola Semoga nanti para narasumber kita Bisa bertemu di lapang Di jauh ya Bang Arya Terima kasih banyak Kita tunggu bagaimana Win-win solutionnya Apakah Relatan Sepak bola dunia Akan terus berlanjut Dengan hadirnya Israel Atau seperti apa Kita akan kembali Untuk ada saat lagi Pemirsa di studio Catatan Demokrasi Sudah hadir Ustaz Vijayanto Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari diskusi Sharing yang telah kita dengar Paling tidak Saya mencatat 20 catatan Karena ini catatan Demokrasi Tapi waktu saya Cuma 3 menit Pertama Bahwa Kulukum Ro'in Wakulukum Mas'ulun An Ro'yati Kita semuanya adalah Pemimpin Dan setiap pemimpin Dimintai pertanggung jawaban Maka pemimpin Harus membuat Decision yang baik Dan Decision yang baik Adalah Tasoruful Imam Ala Ro'yati Menutupi Manutun Ahli Politik Tetapi Apapun Di dalam kehidupan kita Sering kita harus dituntut Untuk Membuat keputusan Untuk itu Karena sudah tidak ada Nabi Semuanya harus Dimusyawarahkan Musyawarah Itu membawa berkah Bulan ini Bulan keberkahan Maka musyawarahkan Mana yang terbaik Di dalam kehidupan kita Apa yang terbaik Yang harus kita lakukan Bahkan nanti Menolak Menolak Mafsadat Itu didahulukan Daripada Mengambil manfaat Gedung ini kebakaran Ada jam dinding Menyelamatkan jam dinding Dengan kebakarannya Itu lebih penting Biarkan Itu kebakaran Daripada kita Menyelamatkan jam dinding Tapi nyawa kita hilang Kita dapat jam dinding Tapi belum tentu Kita jadi Bilahi Taufik Walidaya Jangan sampai Kita membuat risiko Untuk itu Nanti ada Keadaan darurat pun Itu kalau untuk Kepentingan bersama Dibolehkan Hal-hal Yang terlarang Misalnya Saya dengan Maria Tidak boleh mencium Karena dia Bukan program saya Dia bukan apa-apa saya Tapi kalau kondisinya darurat Maka itu dibolehkan Dia pingsan misalnya Pingsan Maka saya boleh Bantuan penapasan Tapi Mohon maaf Keadaan darurat Ditentukan oleh kadarnya Satu Ada gak yang lain Yang bisa nolong Dua Iya Dua Kalau ada yang lebih Bisa Ya dokter Atau siapa yang Sesama jenis Yang kedua Ditentukan dulu Betul-betul Dia pingsan gak Jangan-jangan Cuman batuk Ditawari bantuan nafas Batuk Ayo bantuan nafas Nafas buatan Jangan Maka dilihat Kepada kadarnya Dalam hal ini Mau timnas Israel Mau apapun Maka dilihat Nanti kepentingan bersama Harus didahulukan Kenapa? Karena inilah Yang akan membawa keberkahan Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik Untuk keputusan yang ada Saya turut berdoa Ramadan membawa keberkahan Kemudian keputusan yang terbaik Untuk Isma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustaz Wijayanto Prof. Amka Mbak Mahfud Dan juga Bang Novel Bambu Terima kasih banyak Bang Arya Sinul Terima kasih Mbak Monik Mas Akmal Terima kasih Dan juga terima kasih Untuk Universitas Jayabaya Pemirsa Kami harapkan Ada jalan tengah Dari polemik Kehadir Israel Di PLA Dunia U20 Kita akan lihat Bagaimana akan hasil Nanti dari pertemuan Erick Thohir Bersama dengan Presiden FIFA Demikian catatan demokrasi Hari ini Saya Maria Sudah Dan saya Andromeda Mercury Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa